Intro Sebanyak 7.000 sertifikat gratis ini diserahkan secara simbolis oleh Bupati Pasangkayu Acara serah terima jabatan ini berlangsung di halaman Mapolres Pasangkayu dan dihadiri oleh seluruh jajaran Polres Pasangkayu Selamat sore, terima kasih Anda telah bergabung bersama kami dalam acara Seputar Matra Selain doberita tadi, kami juga akan menyampaikan berita-berita terhangat dan menarik selama 30 menit ke depan Saya Raisa Alimuddin, inilah Jurnal TV selengkapnya Kita mulai berita pertama dari Kejaksaan Negeri Pasangkayu Untuk mengawal penggunaan anggaran dana desa agar tepat sasaran dan transparan Kejaksaan Negeri Pasangkayu meluncurkan aplikasi penggunaan dana desa berbasis online Aplikasi yang dinamakan SIMDES tersebut diakini bisa mencegah penyalahgunaan anggaran desa guna mewujudkan pembangunan yang merata di setiap desa Sebagai wujud kepedulian terhadap pengelolaan dana desa agar tepat sasaran dan transparan Kejaksaan Negeri Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu, Sulawesi Barat meluncurkan sebuah aplikasi berbasis online Aplikasi yang dinamakan SIMDES atau Sistem Monitoring Keuangan Desa ini dirancang untuk memantau pengelolaan keuangan APBD desa demi mencegah terjadinya tindak pidana korupsi seperti yang belakangan ini marak terjadi di berbagai daerah di tanah air Fitur tersebut digunakan untuk berkonsultasi secara langsung antara kepala desa dengan pihak kejaksaan termasuk pemberian bantuan hukum terkait pengelolaan keuangan desa Aplikasi ini bisa didownload secara bebas oleh masyarakat yang ingin memantau dan mengetahui progres penggunaan dana desa Peluncuran aplikasi berbasis online ini sendiri mendapat apresiasi dari pemerintah daerah setempat Bupati Pasangkayu Agus Ambojiwa yang hadir dalam acara peluncuran aplikasi ini mengaku mendukung penuh pihak kejaksaan demi terciptanya transparansi pengelolaan dana desa adalah program inovatif dari Bapak Kejaksaan dalam rangka bagaimana pemerintah desa itu membuat perencanaan, membuat pelaporan sudah tersistem menggunakan aplikasi seperti yang kita baru tadi tutup ini adalah sebuah aplikasi yang semua transparansi semua penggunaan anggaran mulai ada perencanaannya, pemanfaatannya, pelaporannya semua sudah transparansi dalam aplikasi sehingga orang tidak bisa memkomplek-komplek ini kepala desa ada masalah, ini kepala desa ada masalah, ya kita buka saja website-nya disitu sudah terkerak semua dari proses perencanaan, pembelanjaan, sampai pada pelaporan hasil kegiatan nah sehingga saya katakan ini adalah sebuah inovatif yang dilakukan kejaksaan bagi bupati, saya sebagai bupati merespon dan merespek sekali kegiatan yang dilakukan kejaksaan ini kami meskor dan mendukung seluruhnya kegiatan ini berjalan terus setiap tahunnya ini adalah sebuah inovasi dari kejaksaan negeri Maniputara yang menjalankan program pengawalan dan pendampingan pemerintahan dan pembangunan di daerah khususnya terhadap pemerintahan desa dan kami mempunyai program di Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan adalah Jaga Desa program Jaga Desa itulah Jaksa Garda Desa Sejahtera nah bagaimana kita membuat, mengisi program itu kami melakukan dengan satu kegiatan yang terukur hasilnya nanti yaitu dengan menggunakan aplikasi sistem monitoring pengelolaan keuangan APB Desa dalam APB Desa ini ada tiga item penerimaan yang dikelola oleh desa ada yang namanya dana desa, alokasi dana desa dan pendapatan-pendapatan lain dari desa tersebut nah inilah wujud perpedulian kejaksaan tanggung jawab kejaksaan selaku penegak hukum dalam rangka membangun penegakan hukum dari sisi pencegahannya dengan hadirnya aplikasi ini diharapkan mampu meminimalisir penyelewengan dana desa sekaligus menjawab keraguan-keraguan kepala desa dalam menggunakan dana desa secara baik dan benar guna mewujudkan pembangunan yang merata di setiap desa Jamaluddin Jamal, Jurnal TV mengabarkan